selamat menikmati dan sukses selalu ya teman-teman nah teman-teman di video kali ini saya mau masak sesuatu hidangan yang lagi-lagi simple, sederhana sekali ya ini ya, ini sayur opo, aku jujur gak ngerti ya namanya mungkin membaik tkw bisa komen di bawah ini namanya apa modelnya itu seperti opo ya, selada tapi kepanjang-panjang nah seperti ini jadi menu bahan ini yang akan saya masak semua di sponsori oleh majikan saya teman-teman ya jadi teman-teman, untuk pelengkapnya saya akan menggoreng kayik ya, atau sayap ayam, ini nanti akan saya goreng ini sudah saya bumbui dengan garam lada putih sama sedikit penyedap rasa ini sudah saya diamkan ya hampir satu jaman teman-teman ya dan dipastikan bumbu ini meresap pasis ini terus ini teman-teman yang spesial spesial sekali ya ini adalah sambal mentah ala saya teman-teman aku wis lumayan suwi ya di video gak bikin sambal jadi sambal mentah saya itu mungkin sambian semua bisa jajal bisa nyoba boleh komen di bawah mungkin mencoba resep sambal mentah ala saya sendiri ya teman-teman disini saya cuma menggunakan cabai merah ada tomat segar dan terasi nah untuk cara pembuatannya juga simpel ini cabai sama tomatnya ini mentah ya terus terasinya nanti akan saya goreng baru akan saya ulek-ulek saya tambahkan dengan bumbu lengkap lainnya jadi monggo ikuti keseluruhan video saya yaitu cara ninggai sambal mentah mungkin subscribe berlama sudah ngerti ya nah yang baru-baru ini kemungkinan belum mengerti kan sambal andalan saya sambal mentah oke teman-teman disini sayur terus saya menggunakan bumbu cuma bawang ya ini nanti saya geprek terus ini saya oseng mantep toh menu kali ini sayur sambal sama kayi oke ya teman-teman saya mau mengambil sayurnya ini terlebih dahulu untuk dibersihkan kapan lagi ya teman-teman bisa makan sayur kalau gak dibelikan majikan ya malam sendiri penonton-penonton lama kan sudah ngerti kalau saya itu jarang keluar gak bisa keluar jadi yang mau gak mau majikan yang memenuhi kebutuhan saya teman-teman ya ini teman-teman ya udah cukup ini akan saya iris-iris ya teman-teman ini saya masak sayurnya dulu ya teman-teman selamat menikmati bingungnya cuma pakai ini ya supaya saus geram terus penedak perasa setelah ini tinggal dulu sampai matang jadi masaknya itu gak saya terlalu terlalu lama ya kalau sayur kalau saya pribadi jadi teksturnya itu masih krenyes-krenyes sudah teman-teman kembali saya menggoreng ayamnya saya menyiapkan sambilnya jadi ini bahan-bahannya yang saya sebutkan di awal tadi ini rasnya sudah saya goreng saya tambahkan garam terus sedikit penyedap perasa sama garam ini tinggal duluk saja teman-teman ya nanti setelah sambilnya matang kayu ini atau sayapnya ayam itu akan saya kita geprek disini teman-teman jangan lupa dikoreksi ini rasanya teman-teman oke teman-teman saya tunggu ayamnya sampai matang terlebih dahulu nanti dipenyet disini nah teman-teman ini ayamnya sudah matang ini tinggal saya geprek kan saja terus siap untuk saya santap ini tinggal geprek saja teman-teman oke nah teman-teman masakan saya sudah matang ya ini tadi oseng-oseng sayurnya tinggal saya ya campur nasi ya terus ini sambil mentah plus ayam goreng jadi yang penasaran bagaimana rasa sambil mentah ala saya boleh dicoba terus komen di bawah bagaimana rasanya ya teman-teman jadi sangat simpel sekali ya nyuruh teman-teman jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim monggo makan teman-teman seperti ini ya tampilannya wah mantep ini saya sudah lama ya tidak bikin sambil monggo makan teman-teman mantep kok bismillahirrahmanirrahim monggo jadi sambil mentah ala saya ini kerasannya seger terus fresh ya teman-teman soalnya kan cabai sama tomatnya itu mentah cuma terasinya saya goreng jadi kalau untuk lauk itu monggo makan teman-teman teman-teman mantep monggo monggo Terima kasih. 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 Tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Saya mau imbu dulu. Okay.